Intro Baik jaman kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede Ketika kita jenuh dalam beramal solenah Bagaimana kita mengatasi ini? Iya ma Kita pakai trik bagaimana mengatasi ibadah yang jenuh yang pertama Kita harus membiasakan diri ibadah istiqobah walaupun sedikit Walaupun sedikit Rasulullah bersabda orang yang cerdas yaitu orang yang banyak minyak kematian Kita pikirin Kalau males ibadah nanti mati bawa apa? Ya Allah Baju putih gak dibawa Gurungan empi gak dibawa Baju gurum gak dibawa Suami ganteng gak dibawa Baju cantik gak dibawa Apa yang dibawa? Kalau orang yang cerdas berpikirnya positif Surpay membuktikan Banyak mengingat kematian Biasakan ibadah walaupun sedikit Rasul bersabda Orang yang disukai oleh Allah ibadahnya Rutin walaupun cuma sedikit Misalnya Ibu segan banget baca Quran Biarin deh selembar aja deh Biasa satu jus misalnya Selembar deh daripada gak baca Rutin terus Nih diisi aku makan Yang kedua Kita harus punya target Bahwa kita ini ada hobi dalam ibadah Misalnya Puntan Ibu membuat menciptakan hobi sendiri Misalnya Saya harus sembahyang duha Walaupun Maaf Hanya dua rakaat Masya Allah Misalnya Itu kan paling irit kan Paling dikit Ibiran minta ya Allah Rezeki yang Banyak Umur yang Banyak Dua sahabaraha Dua Irit gak? Malu gak sama Allah? Malu Tahajud Walaupun cuma dua Misalnya Witir Walaupun cuma satu Ya Allah Ini Harus intensif dalam kita ibadah Walaupun cuma sedikit Istiqomah Makanya Allah berfirman Ya ayuhalladina amanu taqlu Hakkotu kotihi Walatabutunna illa waantumuslimun Hei orang yang beriman Bertakwa kepada Allah Dengan takwa yang sebenarnya Benarnya takwa Jangan mati Kecudialan beragama Islam Kalau kita mengaku Islam Kan dukun Islam yang lima Diwajib dikerjakan Benar gak? Benar Tambah lagi dengan dukun iman Jadi seorang muslim yang baik Kerjakan tuh Yang lima perkara Jangan sampai terlewatkan oleh kita Rutin Kita kerjakan Walaupun sedikit 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 Kemudian apa lagi? Membiasakan diri Dengan hobi yang disukai Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang Rasul ajarkan kepada kita Misalnya Ibu mendawamkan wudu Masya Allah Punten Di kita mah kebanyakan dur lohor Dia wudu Buat sebah yang lohor Habis sebah yang lohor batal Misalnya buang gas atau pipis Iya mah Katanya ibu-ibu yang ada dari menteng-menteng Metlan Menteng Ibu Kalau ibu habis sebah yang lohor batal Ibu terus wudu lagi Memperbaharui wudu Atau Ibu Diam aja Jawab Jawab Diam aja Kejujuran yang hakiki ya mah Padahal Rasul mengajarkan kepada kita Wudu itu yang paling baik Didawamkan Kenapa? Kalau kita kemana-mana punya wudu Kalau mau ngapa-ngapain Alhamdulillah Musulat sunat gampang Mau megang Quran juga gampang Memberat sesuatu Kita mikir saya lagi suci Lagi bersih punya wudu Itu akan menghindarkan perbuatan kita Daripada perbuatan kita Baik Contoh Bilal bin Rabah Muazzinnya Rasulullah Sesalam Dia mendawamkan wudunya Sampai ketika Bilal masih hidup pun Rasulullah mendengar Langkah terompah Bilal di surga Gara-gara mendawamkan wudu Masya Allah Coba Siapa yang pengen masuk ke surga Mas Saya mau masuk ke surga Di antaranya ini Wudu ini didawamkan Terus menerus Batal wudu lagi Batal wudu lagi Tapi memang Maaf Yang namanya ibadah Pasti ada kejenuhan Ada kebosanan Digoda oleh setan Yang terkutuk Biar kita jauh daripada Ibadah yang benar Karena kalau untuk Masuk ke surga Ya Allah Masya Allah rintangan Sangat banyak Pedahal ma punten Untuk masuk ke surga Gratis Gratis ma Coba beli mu kena Beli saja dah Berapa tahun Mas yang itu ditunjukkan Tapi buat masuk ke dalam Neraka jahannam Berbuat dosa Berbuat pasiat Harus bayar kan Harus Misalnya laki-laki Akan berbuat cina Dengan perempuan Bayar gak Bayar Ada yang bayar Masya Allah Buat minum-minuman keras Beli gak tuh minuman Beli Jadi kalau seandainya Ada kejenuhan Dalam diri kita Yakinkan di hati kita Saya akan mati Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Semuanya saya tinggalkan Yang saya bawa Hanya amalan Yang saya kerjakan Ketika saya mendapatkan Amanat dari Allah Saya yakin Kita pasti akan berubah Tapi setan menggoda Contoh nih Emak-emak nih Ibu tinggal di komplek Tetangga meninggal Teman ngaji Nangis nih kita nih Ya Allah kemarin Masih ngaji bareng Yang satu bilang Masih ngobrol di rumah saya Kemarin Yang satu lagi bilang Masih belanja ke warung bareng Kok sekarang ada meninggal Nangis nih teman-teman Di komplek kita kan Rumahnya kecil-kecil Yang di sebelah sini Masak Buat nyuguhin tamu Patungan Biasa di komplek mama Rumah yang sebelah sininya Ibu ngeronsein kembang Saya tanya ibu yang hari disini Yang anggota pengajian Yang menyaksikan Saudara kita Teman kita Tetangga kita meninggal Apakah masih nangis Sesenggukan Sambil ngeronsein bunga Apakah anda masih nangis Sesenggukan Sambil masak Di rumah tetangga Buat nyuguhin tamu Yang datang ngeburin Atau anda sudah ketawa Sekakakan Jawab dengan jujur Amin Sudah ketawa Sudah ngobrol Sudah bercanda Padahal Tetangga yang meninggal ini Masih ada Jenazahnya masih nongkrong Masih ngejegrek disitu Kenapa setan Melupakan kita Ya Allah Makanya Rasul mengatakan Seandainya saja Kita bisa mendengar Teriakan jeritan Orang yang disiksa kubur Dalam kita Menuhi hidup dan kehidupan Sudah rasanya Gak mau lagi Ya Allah Berat sekali Siksa kubur itu Makanya Itulah Rasul mengatakan Orang yang cerdas Orang yang banyak Mengingat kematian Sehingga tiap kita Ngomong mikir Saya mau mati Allah ridho Enggak Saya berbuat Kita mikir lagi Saya mau mati Bagaimana perbuatan ini Diterima oleh Allah Enggak Kita wajib menyadari Semua direkam oleh malaikat Semua yang kalian katakan Ucapkan Lakukan Direkam oleh malaikat Rokim dan Atid Makanya yuk Merubah diri kita Walaupun jenuh bagaimanapun Betek bagaimanapun Yakin Saya akan mati Yang saya bawa Hanya amalan saya Merasa jenuh Itu sebenarnya Wajar gak sih Wajar Yang tidak wajar Jenuh yang dipiara Tidak boleh Dibiarin itu Jadi semakin berlarut Makanya Cari variasi Jangan jauh-jauh Suami istri Benuh rumah tangga Berapa tahun 12 tahun Ada kejenuhan gak Pasti Pasti ada kejenuhan Normal loh Kalian rumah tangga Berapa tahun Ada kejenuhan Pasti Ibu-ibu Beneran ada kejenuhan Cari variasi Yang menyemangati kita Untuk senang Sama suami Contoh Kita modifikasi Contoh Ibu dulu Sekarang udah betek Laki gue nyebelin banget Misalnya Misalnya Wajar loh Sebagai manusia normal Ibu Dulu Waktu sama suami Senangnya Misalnya Jalan-jalan tuh Ke Ancol Sekali-kali Refresing tuh Ke Ancol Ancol Pres lagi Ketawa-tau lagi Mesir lagi Mas suami Bener gak Bener Ambil rumah jenuh lagi Ambil rumah jenuh lagi Wah Ya Allah Saya yakin Walaupun jenuh Frekuensinya berkurang Kenapa Udah press keluar Misalnya Ibu jangan Tiap hari Kurumakan di rumah Ya enggak Walaupun jajan Walaupun murah Beli basok Beli somai Misalnya Cilok Duduk tuh Sekali-kali di tempat Rame Bisa tertawa Ini Bisa membuat press Hati kita Lega lagi hati kita Sehingga Kemauan Kemauan yang baru Akan muncul Kalau kita sudah Refresing Begitu Diperbahari oleh kita Diperbahari Begitu seharusnya Jenduh Gimana kalau itu Kita jadikan Sebuah kebutuhan Misalnya Ya kayak Makan kan kita Kebutuhan Mau gak makan Kita harus makan Nah gimana juga Itu boleh diantaranya Kayak gak usah jauh Mama Mama ini kan Orang kampung Yang kalau sedikit-sedikit Keringetan Keringetan Hobi mama tuh Beduk mandi Sehari kadang-kadang Sampai enam kali Tujuh kali mandi Misalnya habis Nyabutin rumput Ngoret Macul Terus Naik doi Mandi doi Ganti doi Duster Begitu Kadang-kadang sehari Sampai lima enam kali Ganti baju Jadi Yang tadinya merupakan Kebutuhan Yang tadinya merupakan Keinginan Jadi kebutuhan kita Butuh Saya harus mandi Saya harus bersih Itu Itu harus dilakukan Itu oleh kita Itu salah satu caranya ya Biar kita tidak jenuh Dengan apa yang kita lakukan Baiklah Kalau begitu Mama ya Karena Supaya juga Kita tidak jenuh Kita refreshing dulu Dengan pesan-pesan Yang melewat berikut ini Boleh ya Mama Nah ibu-ibu Yang mau nanya sama mama Tunggu dulu ya Kita lihat dulu Yang melewat berikut ini Tetap bersama kami Di rumah Mama Dede